Ini adalah tahapan awal untuk RPJMD dan harapan saya antara legislatif dan juga dari OPD dapat bersinkronisasi, bersinergi, ada apa yang menjadi kendala-kendala dapat dicarikan formulanya agar lebih cepat. Intinya satu, untuk kepentingan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Makanilien. Sektor-sektornya itu Pak? Ya itu tadi, saya sampaikan dari kesehatan, pendidikan, yang paling penting pelayanan publik ya, terkait infrastruktur dan lain-lain. Nah ini untuk mesinkronkan antara OPD dan juga legislatif ini, agar tidak memakan waktu yang banyak, agar dipercepat, ini demi kemajuan Kabupaten Makanilien. Oke, harapan ke depan Pak? Ya harapan saya itu tadi, dukungan dari legislatif terkait dengan arah kebijakan visi-visi Bupati terpilih, secara Pancar dan juga Pak Ardhani.